Hai guys welcome back to my YouTube channel di video kali ini aku lagi ditemenin sama kita lagi mau nge-review makanan yang berasal dari daerah Wonogiri yang ada di Wonogiri itu makanan khasnya yang pertama itu tiwool ini keman bukan alman ya jadi yang pertama kali mau kita cobain yaitu nasi tiwool nasi tiwool itu adalah tiwool adalah makanan pokok pengganti nasi yang terbuat dari ketela pohon atau singkong dan ini biasa dikonsumsi oleh penduduk Trenggalek Wonosobo Gunung Gitul Wonogiri pacitan dan Blitar bahan dasar makanan ini adalah ketela pohon atau singkong yang diolah menjadi tepung kemudian dimasak menjadi tiwool nah ini dia biasanya tiwool dikonsumsi dengan lauk pauk bisa berupa gudangan atau urap bisa juga dengan kelapa yang diparut bisa jadi nasi kerawu dan dengan lauk-lauk lainnya kita cobain you guys yuk kita enggak nyobain guys sebenarnya kita udah pernah makan jadi ini tuh rasanya mirip-mirip singkong direbus kayak gimana ini tuh sayur direbus bumbunya pakai kelapa dicabein gitu pokoknya makan lagi ngapi udah pokoknya rasanya bilang enak banget enggak dibilang enggak enak juga enggak ya kayak nasi gitulah Oke ke makanan kedua ini kemarin aku beli dengan rojo namanya kripek bengok kripek tempe bengok kripek tempe bengok tempe bengok merupakan salah satu makanan tradisional favorit dari Wates Kulonprogo Yogyakarta sedangkan kalau kripek tempe bengok itu adalah makanan khas olahan wonogiri yang biasa dijadikan lauk atau oleh-oleh oke kita langsung cobain aja rasanya ya guys oke kita makan mirip-mirip kripek tempe pada umumnya cuman ada aroma tempe bengoknya eh kalau kamu pernah makan tempe bengoknya pasti tau lah aromanya oh ronyah banget keripik tempe bengok terbuat dari bahan dasar yaitu kacang koro atau kacang kara yang dibuat menjadi tempe kemudian diolah menjadi keripik tempe enak guys biasanya bisa buat oleh-oleh ini aku kemarin beli di Nadirojo kedungan nggak rinyah nggak santut oke next kita ke makanan berikutnya tadaaa ini namanya brem brem itu ada yang dari jawat umur juga ya pi iya ini yang dari wonogiri itu yang bulet katanya kalau makan kayak gini banyak-banyak jerawatnya bisa hilang oh mitosnya begitu guys tapi buat yang punya penyakit emak atau lambung jangan banyak-banyak brem itu dari apa sih? iya dari sari sari ketan yang dimasak tapi bikin tape dulu kan? iya bentuknya kayak gini brem terbuat dari air tape ketan yang difermentasikan kemudian diendapkan selama sehari semalam nah brem sendiri ada berbagai macam bentuk kalau dari darowono kiri itu bentuknya bulat sedangkan kalau dari madiun itu bentuknya balok seiring berkembangnya zaman sekarang brem diolah menjadi berbagai aneka rasa dan warnanya pun juga sangat cantik-cantik sekali dingin dingin digigit tuh di mulut langsung hancur dingin loh guys langsung meleleh manis-manis asam gimana gitu next kemakanan berikutnya ini roti gaplek roti gaplek adalah kue kering tradisional dari wonogiri yang terbuat dari tepung singkong atau gaplek yang telah melalui proses fermentasi kue ini memiliki rasa yang manis dan juga memiliki tekstur yang garing dan untuk teman-teman semua yang tidak tahu apa itu gaplek gaplek adalah singkong yang dikeringkan dan tentu saja ini adalah bahan dasar dari kue ini bentuknya mirip-mirip brem warnanya juga tapi beda guys ini lebih padat kayak kue semprit kalo orang-orang kota kan kue semprit gitu kita cobain agak keras manis eh tepung-tepung gitu ga ya iya tepung gaplek tapi dominan rasa manisnya berikutnya yaitu mede ini yang paling enak menurut aku kacang mede merupakan makanan khas wonogiri yang paling populer dan merupakan hasil perkebunan utama di daerah wonogiri kacang mede berasal dari buah jambu monyet nah di daerah wonogiri sendiri memiliki lahan perkebunan buah mede seluas 20.000 hektare dan menjadi perkebunan jambu mede terluas di Jawa Tengah gila paling mehong iya paling mahal olah-olah dari wonogiri itu mede 150 per kilo nya guys asalnya rasa kacang paling enak yang aku makan itu ya mede sekarang tuh banyak diolah jadi yang pedes gitu ya ada yang pedes varian rasa oh ini yang original kalo aku lebih suka original gini ada asin-asinnya dikit sih ya super guys ya deh kamu kalo mau beli oleh-oleh ke wonogiri mendingan ini aja kalo pengen yang paling enak tapi tergantung sih senengnya orang kan beda-beda ya makanan selanjutnya yaitu geti wijen aku dapetnya yang kayak gini guys yang kecil soalnya udah udah lebaran aku belinya guys udah pada tutup geti merupakan makanan tradisional khas wonogiri yang terbuat dari wijen gula merah dan jahe perpaduan gurinya wijen dan manisnya gula merah membuat kudapan manis dan lezat asal wonogiri ini banyak dicari untuk dijadikan oleh-oleh ketika berkunjung ke Jawa Tengah kasih dibungkus lagi ini masih ada bungkusannya jadi ini geti wijen dikerasin gitu kita lihat ga tau atau di oven ah kurang tau nanti akan aku kasih deskripsinya hmm manis banget guys buat kamu yang suka manis ini boleh manis-manis ada ada pipetnya dikit ya ah pipetnya dikit ya ini enak juga guys kalau mau buat oleh-oleh ini biasa tersedia di pasar-pasar sekitar wonogiri juga banyak ya kita nge-reviewnya ini doang sekarang kita makan aja ya guys mari kita makan ya oke guys makasih udah nonton video kita sekian review singkat dari kita terimakasih udah nonton videonya dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye bye